Kita harus mengobadikan momen kita gandengan berdua di mall Dan kita harus jalannya pelan-pelan, kita harus merasakan Setiap langkah Kenapa sih lo baik-baik Aku mau beli susu hamil lagi Ya Allah Aku mau hamil lagi Mahal banget lah Bareng gue aja entah Hai semuanya Lihat dong gue make up-an di rumah Aku cuma takut makeup aku expire Ya karena terakhir itu belanja makeup itu udah lama Dari yang pandemi awal Ya kan tuh udah beberapa tahun tuh Kita udah berapa tahun sih kayak gini Dua tahun Semangat guys Ya dijalanin aja Mau gimana lagi ya Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah Berdoa, ikhtiar Gimana supaya kita tetap sehat Anyway aku lapar banget Nah ini aku lagi minta tolong dibuatin lemonilo Katanya Iron mau ambilin Dia lagi sweet banget Sayang Halo sayang Udah Asing Makasih sayang Emang ya sayangnya sekarang tuh kita bisa banget loh guys Jadi pahlawan keluarga Betul banget Caranya dengan memberikan yang terbaik buat keluar Kamu tuh pas banget sih Alhamdulillah aku tuh memang lagi pengen banget makan lemonilo kan Tapi aku gak bilang kan ke kamu pengennya lemonilo yang apa Aku pakai blacon tapi Pas banget aku tuh lagi pengen banget makan yang pedas-pedas Nah ini tuh lemonilo korean pedas Bismillah Hmm 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 Jam segini Ngantuk jadi melek Asli Ya langsung Semangat lagi guys Boleh minta gak sayang? Hmm Dipikir-pikir dulu boleh-boleh Parah sih Tunggu satu suap lagi sebenernya Aku tadi sebenernya gak pengen cuma Pas melihat kamu makan jadi pengen banget Hmm Sih Jadi guys jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat Seperti mie lemonilo cek aja bungkusnya Jadi pilih mie lemonilo Mijo asli yang bener-bener hebat Yang dibuat dengan sari pati bayam Udah dong Itu namanya ngerampok Bukannya nyobain Beda Seperti yang kedua tuh lebih enak Emang kadang tuh kita kalo jaman masih ini ya Masih sekolah gitu Kayaknya kalo makanan minta rasanya lebih enak Iya gak sih? Enggak ya? Hahaha Masa itu beda gitu Pas bikin sendiri Beda Mijo asli yang bener-bener tanpa pengawet Tanpa warna buatan Dan tanpa penguat rasa Bener banget soalnya Mijo diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak Jadi mie nya gak nyumbang lemak Makanya air rebusannya jernih gak berminyak Nih sayang Uh Sumpah ini sih seru banget Kayaknya movie night lucu ya Kita malem-malem nanti nonton apa gitu Terus kita makan ini Lemonilo korea ini Sambil nonton horror gitu kan Ini baru yang namanya pahlawan keluarga Dengan memberikan yang terbaik bukan yang termurah Mau pilihan rasa yang lebih menantang Ada mie lemonilo rasa pedas korea Rasa pedasnya daibak Eh tapi emang ya Mie lemonilo ini tuh lagi Bener-bener viral dimana-mana Nah Iya kalian tuh bisa banget beli Pengen banget Hahaha Kalian tuh bisa banget beli di aplikasi lemonilo Atau di supermarket terdekat Iya Nah yang Aku mau izin sama kamu Sebenernya aku salah sih Aku udah makeup duluan baru mau ke mall Eh baru izin Jadi semua 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 yang dibutuhkan di rumah ini sudah bener-bener habis Jadi aku harus ke supermarket Sama bajunya abang udah pada kekecilan Bang Rizky Ucasya apalagi Jadi aku harus Ehm Ucasya aku ngeliat si beletet Hehehe 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 Jadi aku harus banget ada beberapa yang aku beli Nah cuma kan aku agak tenangnya nih Ehm Sepi banget nih hari Terus udah gitu Kemarin Syirin udah pecat telur tuh Dia udah ke mall duluan dong Jadi masuk lu harus pake kartu vaksin Harus pake kartu vaksin Dan digital Gak bisa pake kartunya Ya Ya makanya nanti Aku sekalian ngevlog deh Mau ngasih liat Ehm Gimana sih experience aku di mall setelah berapa bulan ya Lama banget aku gak ke mall sama sekali Dua bulan lebih gak ke mall Ya Allah Tiga bulan Tiga bulan aku gak ke mall Ini Ini bakal jadi perdana Yah Boleh Insyaallah aku ikut Lah Hehehe Salah Yaudah ikut aja yuk Insyaallah ya Yaudah aku titip sama mama Aku udah pumping tadi Yaudah makanya Oke Let's go Yaudah 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 Cerah Yaudah Yaudah Setiap kemana-mana, pasti ada suara pompa ASI, ya kan? Ngok ngok, 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 ngok Gua nelfon lu tuh sebel banget gitu loh, ada suara ngok, ngok Sekarang gua mau ngalami fase itu Ya tapi kalo dulu kan pompa ASI-nya tuh mesti dicolok kan? Tapi abis itu gua yang pas zaman Sofia udah ga yang dicolok, udah yang dibawa kemana-mana gitu kan? Gua kajian aja kan, ngok, 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 ngok Dengan diluarnya mukenah ya kan? Iya masya Allah, jadi Soalnya aku kan ga nyetek ASI kan? Karena aku masih banyak yang direct Karena kan ga ada kerjaan, maksudnya Ya kalo dulu kan gua ngobel Oh sekarang kan ga mobile kerjaannya dari rumah Iya Jadi yaudahlah aku masih direct breastfeeding gitu kan? Nah cuman karena ini hari pertama kalinya nih, ninggalin lokasnya Setelah sekian lama Jadi yaudah tadi harus pumping Terus baru dapet 3 kantong Walaupun kita ga lama-lama sih Cuman ya ini aja sih in case Terus in case ini juga pengungkap Jadi aku bawa pumpingan Nih sekarang lagi pumping Iya saya ke supermarket aja seneng Banget ya Allah ya Rab Masya Allah Kamu ga sama market kan? Ini supermarket sama beli baju doang boleh kan? Boleh, Alhamdulillah Oh nih ya tips dari aku ya Aku waktu hari pertama ke mall sama Inu Karena memang ada yang mau dibeli Sama Kak Inu Kak Inu Kak Inu Nge-scan Apa? Certifikat vaksin Ternyata harus Pake aplikasi peduli lindungi gitu kan? Jadi kita harus Download dulu aplikasinya Masukin nama Nikita dan yang lain-lain Nah di depan itu tinggal scan Caranya gampang sih Cuman jangan sampe kayak aku sama Inu tuh Pas mau masuk Belum ngapa-ngapain Ki Jadi lama banget di depan Dibantuin sih sama Petugasnya Gitu sama Satpam dan yang lain-lain Tapi kan tetep aja text time kan ya Kita mau cepet-cepet Jadinya lama Setengah jam saya gue di depan Nunggu loading Ini gitu Jadi mendingan di prepare Jadi kalian download dulu aplikasinya guys Jadi di prepare dulu dari rumah Terus diliat dulu tutorialnya Jadinya nyampe sana udah tinggal Scan barclad masuk Dan kapasitasnya 25% ya? Gue gak tau sih kalo sekarang ya Ya setau gue waktu itu gak banyak sih Cuman Cuman gini sih Menurut gue Oke sih Ada aplikasi kayak gini Nah Daripada Jadi biar gak dipausuin loh Iya iya bener-bener banget Ya oke guys Anak-anak udah di rumah Sama bapaknya Kalau ini udah titipin sama Mama Sama abinya juga Sekarang emangnya abinya Oh gemas Gak mau papi Gak mau papi Katanya supaya lebih islami Ya Allah Jadi mau yang abi Sebenernya lebih bagus Gak lebih bagus ya Cuman gue lebih suka Apa? Abati Abati apa sih? Bapak Oh gitu Abati Itu panggilan sayang kebapalan Jadi panggilannya abah gitu Abati Abati Gak boleh disingkat abah Iya abah Abati Abati Ya terserah deh Terserah deh Terserah deh Ganti-ganti puluh palaku musik Apa aja Sekarang gue membiasakan lagi Manggilnya jadi Abi Irwa Tadinya Manggilnya kan ini Dari papa Papi Karena dia bingung sendiri Soalnya ponakan-ponakannya Menurut dia papi kan Papi agak terlalu bule ya say Tapi gue mami Mami sama Abi Mohon maaf Iya gue juga jadi mami sama Abi kan Akhirnya Ya udah deh Oke guys Kita mau jalani A few moments later Sekarang baru tanah kemul saya norak Sekali lagi Seket Pegangan Menjaga jarak Menjaga jarak Menjaga jarak Ya Allah Aduh Aduh Lo kemarin gak heboh emang ya? Sama Isnu Iya Gue tonton lah Aya Gengsi Kita harus mengabadikan momen Kita gandengan berdua di mall Dan kita harus jalannya pelan-pelan Kita harus merasakan Setiap langkah Kenapa sih lo baru-baru? Kasian tapi masih sepi Iya Eh kamu cerita dong yang kemarin kamu ngomong itu Apa? Kamu ngomong-ngomong Wismu gimana? Sepi banget Sepi banget Sepi banget Terus ya kamu cerita Katanya kamu ngasih tip di satu tempat Oh Iya sepi banget deh Pokoknya sedih Maksudnya kayak Sedihnya tuh kayak Pas ngeliat mereka kerja lagi Gue gak tau ya kayak Gue gak bisa ngebayangin mereka diberhentiin lama Terus akhirnya bisa masuk kerja lagi Pokoknya ya Corona ini banyak banget yang Kena Impactnya ya Ya harus sabar deh Sedih deh pokoknya ngeliatin Gue gak tega sendiri Tidak Gue mudah-mudahan Bisa balik ke normal lagi kayak dulu Amin saya Ya Allah lumah amin Ada yang ke supermarket Masya Allah Gue cantik banget panggreknya Iya Tapi kita punya ini Iya Punya gue udah lain nih Iya lah Kan dia cari dulu Gubur Gubur Gak mati Apa? Gue pikir Ini bu ini Buber? Numbuhin Oh buat numbuhin bukan buat dimakan Ini sipsnya Oh sipsnya Bikir udah jadi iwi Ini ya Pas legu buku Gila Kalau belanja bulanan berapa kali? Satu kali sih Sebulan sekali jadi langsung banyak Banyak Biasanya kan Belanja banyak banget sih Lu satu rumah berapa orang? Gue tiga belas Lu berapanya? Gue banyak banget juga Kan gue tinggal sama mertua Iya Mbak gue Gue tinggal sama ipar sekarang Iya sih Banyak sih Ipar, ponakan Tapi gue lebih banyak di rumah yang lama Sade Karena kan gue ada Satna Mada segala macem Mada Yusuf Sekarang Yusuf gue titipkan ke lu Hehehe Hehehe Aku mau beli susu hamil lagi Ya Allah Aku mau hamil lagi Mau banget loh Bareng gue aja ntar Ya jangan nih loh Aku mau program lagi Amin Ya Allah Amin Enggak, tapi Aku tuh tipikal yang Kamu minum Minum susu juga Pas lagi Gue suka bang susu hamil Tau saking Aku Perik banget sama susu hamil Sampai lahiran kemarin Gue masih tetep minum susu hamil Ya gak masalah Ternyata yang sama aja Bagus ya kan? Ya udah apa aja Udah banyak Gue bingung bawahnya Gue enggak Karena gue udah belanja bulanan Ya gue belum Ini aja deh Ini aja deh Suruh Dede aja lah Iya Yang perlu-perlu banget Gue udah belanja bulanan Oke gue punya hadiah Apaan? Sore kayak gue ya Apa? Sore yang lagi nyanyi kayak gue Parah Parah Kayak gue banget kalo gue diem Hehehe 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 Gulali Emang iya gulali ya Gulali Gulali Ini kutok banget Masa lah Gue biar sendiri aja Dengi apa? Gue aja Ya tapi Kalo gak sih? Aku sama Shiren tuh ya Setiap kali jalan Belanja apapun Itu tuh bisa yang kita kayak Ya udah Gue aja gitu Suruh Shiren ya terutama Udah tiba-tiba udah dibayarin sama dia gitu Masya Allah Abis itu dibawa juga ke rumah gue lupa Hehehe Gue tau favorit satu lagi Oh iya Store Parah Parah Ini best Terus tau gak sih? Kan Apa namanya Aku waktu kecil Aster digimanain Ngapain? Dibuka Dimasukin bukas sampe alat Gue dimasukin ke susu Enak semua say Enak Ngapain aja Hehehe Guys Jadi udah selesai Alhamdulillah Kita makan ciki Aku udah beli ciki Ben banget sih Kita berhenti dulu di lobby Buat membangkit tangan Iya lah lebih 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 Ngadek-deket gak sih? Kan kita habis dari supermarket Kita harus cuci tangan dong Terus Ki Si tadi kita Apa Kan kalo misalnya kita nih Dari kecil Eh, dari kita udah gede tuh Selalu harus ada quality time kakak De Ya kan Dan sekarang tuh kayak kemari lucu deh nentuin mau ke supermarket aja nentuin harinya susah banget kalo dulu kan kia ngerasain tuh gua punya anak, kianya masih bebas jadi kayak nentuin kayak dia sebel lo ribet banget sih deh harus ada harinya ya kan kan penyesuaian kan soalnya dari yang bisa anytime pergi sama lo tiba-tiba jadi yang kayak ada schedule nya gitu susah iya karena kan anak gue harus dek cek gitu kan terus kemarin yang lojak kita tuh tadinya mau pergi ada Jumat ya kan Jumat gue bilang aduki anak gue sekolah angin sampe siang terus yaudah hari ini ya eh hari apa hari Kamisnya aja kia aduh Ukasya vaksin gue bilang kenapa jadi susah dua-duanya sekarang baru, sekarang lo gak bete sama gue kan dulu-dulu lo tau kan kenapa gue ada aja alasannya kan gue baru tadi sejamain pas cuman makin gue kangen banget sama Ukasya kan bener kan dulu bilang gue lebay iya kan dulu kok gitu kalo udah lama-lama keluar kayak kayak yudah gue kangen sama anak gue asli kan sakit hati Shay tiba-tiba ditinggal jadi kan dia tiba-tiba sayang aduh ini gue harus mempumping ini udah genceng banget bye-bye gitu iya kan dulu ya itu kok untuk awal awal kan anak gue2 punya anak gue gak terlalu mengerti maksudnya emang segitunya ya tapi pas ngejalanin ya oh ternyata memang sebegitu pentingnya gitu loh iya dong harus nyusulin langsung lagi gitu kan gue juga nih udah selamaan udah berapa jam kita jalan? 2 jam ya 2 jam lebih sih itu gak malah lo buat gue tapi seneng dong kan kalo sekarang tuh mungkin banyak yang tanya kan kayak Kak quality time nya apa aja sih kalo sama Kak Kia gitu kalo misalnya kita berdua tuh biasanya quality time yang gak jelas aja iya udah super makanya tuh udah bahagia banget gue iya orang pertama yang gue telepon pas gue melek adalah Shay pagi-pagi jadi selalu kadang-kadang kalo gue telepon dia gue cuman dengerin dia ngomong sama anak-anaknya dulu Hawa udah ya Hawa ngasihin dulu iya Adam gini-gini udah gue sampe nyusuin di satu handphone cuman di lost pick tuh iya giliran gue giliran gue gimana ki iya giliran gue ya udah lah yang penting teleponan ini kayak ada gue di bareng gitu iya kalo misalnya pergi-pergi kayaknya ke super wakit juga udah seneng sih kalo dulu kita sering banget emang quality time ngemong traveling bareng cuman kayak traveling bareng tuh udah lama banget lama banget selama-lama ke Belanda dulu ya terakhir pas anak-anak udah gede kan dan ini kan kayak kamu udah susah 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 dan aku kan bener-bener traveling bareng tapi aku ngurusin anak-anak banget kan gitu belum kamu kenapa benteng gak jadi ikutnya yang aku ya yang aku sama Adam tuh padahal seru banget kalo aku traveling terakhir yang ke Belanda sebelum covid kamu kemana gitu ya aku lupa deh oh kamu duluan kamu baru pulang iya aku baru kesana harusnya barengan itu seru banget loh pada aku eh guys jangan lupa komen di bawah ini sebanyak-banyaknya dan seromantis mungkin untuk kakak atau adek kalian hal apa momen apa yang paling kalian kangenin quality time bareng sama kakak atau adek kalian ya tulis seunik mungkin ada 3 pemenang nanti akan kita kasih voucher belanja 500 ribu masing-masing ya gak mungkin 500 ribu bagi 3 gak kenal lagi 3 orangnya oke jangan polo like, comment, subscribe di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati